Selamat siang kembali bersama channel Pangkumis Berbagi Di edisi Sabtu 11 Desember 2021 Dua peristiwa kriminal dalam minggu ini terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang Kasus yang pertama adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Carita Dan dua hari ini warga Pandeglang digegerkan dengan salah satu kasus penipuan Dengan modus menjual atau sales magicom Inilah kabar selengkapnya dari Mopoles Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Channel Pangkumis mengabarkan Tiga pelaku kasus pembunuhan di Carita berhasil ditangkap Polres Pandeglang Enam pelaku masih DPO Pelaku pembunuhan yang menimpa Muhammad Abdurrahim bin Idris Warga asal kampung Cikokosan Desa Padasuka Kecamatan Baros Kabupaten Serang Kini hanya bisa pasrah menerima nasib akibat perbuatannya Mendekam di jeruji besi Setelah Satuan Reskrim Polres Pandeglang Menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing Rabu 8 Desember 2021 Pukul 03.30 waktu Indonesia bagian Barat Wakap Polres Pandeglang Kompol Rahmat Sampurno S.I.K Saat French Conference Jumat 10 Desember 2021 Menjelaskan Selamat pagi rekan-rekan Untuk press release kali ini Terkait kasus pembunuhan Yang terjadi di wilayah Carita Desa Carita Kecamatan Carita Kabupaten Pateglang Yang terjadi pada Hari Rabu Tanggal 8 Desember 2021 Sekitar jam 03.30 Disini kalau secara Kronologis Kalau secara kronologis Dengan motif Dengan motif Karena korban Mencuri minuman keras Jenis tiuh Dari milik saudara Nana Ini sebanyak tiga botol Kemudian Tersangka Ini selaku pelaku Ini memukul Di bagian kepala korban Dengan tangan kosong Dan membutuhkan kepala Korban gedindi Sehingga Terjadi pendarahan Baik keluar pada hidung Dan pada Kuah korban Kemudian Disini ada tiga tersangka Yang sudah kita hadirkan Yang pertama Saudara Dengan inisial DP Ada? Ada? Iya Tinggi Kemudian Saudara DD Kemudian Saudara RD Dua Disini bisa ada Ceritakan Salah satu Bagaimana awal kejadian Sehingga Bapak bisa Melakukan Pemukulan Alhamdulillah Di malam minggu Korban Juru Jiu Pakasinana Terus Dibawalah Oleh si Setelah acara Dibawah Dikontakan Oleh Sinana Dan Denda Terus Saya lagi Sedang latihan Kesimpiring Setelah itu Diterponlah Sedara Dandi Untuk Diajak Mopi Di kontrakannya Denda Dan disitu Sedara Denda dan korban Sedang Ngomonginlah Lagi ngomongin Korban Sampai akhirnya Ada pemukulan Dari Anak Dan ditentukan oleh Denda Kepalanya Kepalanya Terus Dibawah lagi Kedepan Dan dipukulin lagi Di depan oleh Teman-temannya Masih Kumpulannya Ini Denda Kumpulan Denda Yang gak saya kenal Dibawah Sampai akhirnya Dibawah lagi Kekontrakan Dan Dibawah Kekesmas Dibawah ini yang bisa sampaikan untuk ini Pak untuk pasal sendiri untuk ancaman disini kita terangkan pasal 338 dan pasal 170 KWB dan pasal 351 ini ancaman penjara paling lama 15 tahun selamat menikmati